Apaan yang ini sungguh tempatnya? Besok itu lah ya lah! Sebuah video viral memperlihatkan seorang rentenir tega menahan jenazah warga Takalar untuk dimakamkan. Jenazah Rusli Daeng Sute, 39 tahun warga asal Takalar, Sulawesi Selatan, diduga ditahan oleh seorang rentenir yang menagih utang di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Jenazah pria asal Takalar itu ditahan agar tidak dimandikan sebelum membayar hutang. Video tersebut berfiral di berbagai media sosial. Dalam rekaman video yang diunggah oleh akun milik Arnida Putri Bungsu, melalui siaran langsung dengan caption, seorang rentenir datang melarang jenazah dimandikan, mengaku almarhum punya hutang tapi tidak ada bukti. Rangkaian persiapan pemakaman sempat terhambat. Kepala Dusun Kardi, si Tujuh, membeberkan kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Di rumah duka, sejumlah warga dan kerabat almarhum berusaha memberikan pemahaman kepada sang rentenir bahwa sebaiknya almarhum dimakamkan lebih dulu, lalu dibahas terkait hutang piutang. Tak lama berselang, satu di antara keponakan almarhum mendatangi si rentenir untuk melunasi hutang almarhum. Hutang almarhum dari pengakuan istri sebanyak 500 ribu rupiah, namun menurut rentenir sejumlah 2 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!